Ketika mati, mati tulang! Ketika makan saja! Ratusan pedagang kaki lima di Pasar Mart di Cia Kota Ambon melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku. Aksi ini dilakukan merespon kebijakan penertiban dan pembongkaran lapak milik PKL yang dilakukan oleh pemerintah kemarin. Aksi yang berlangsung di kawasan Jalan Patimura ini dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Ratusan PKL datang berkumpul menyuarakan protes atas kebijakan pembongkaran lapak itu. Katong pututat ini, bukan katong mau langgar pemerintah. Katong bukan mau langgar pemerintah mau bongkar katong, tapi katong punya tampak yang layak, ada dolar baru bisa bongkar katoran. Kalau saya ada tampak yang layak, kenapa mau bongkar katongnya? Saya ada pun tampak. Lalu kalau katongnya saya ada pun tampak, mau cari hidup, gimana Pak? Ada katong punya tampak, baru bisa bongkar. Kalau saya ada katong pun tampak, jangan dibongkar, karena katong ini cari hidup. Mereka meminta agar pemerintah menjadikan lapak yang layak sebelum melakukan penertiban dan menuntut agar harga sewa kiosk di pasar atau pajak yang dikenakan senilai Rp600.000 per bulan bisa diturunkan karena dinilai terlalu membebani pedagang. Mereka meminta untuk menemui penjabat gubernur Maluku, namun sayang setelah melalui koordinasi pejabat gubernur Maluku sedang tidak berada di kantor.